hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua semoga kabar kalian baik-baik saja semoga hari-hari kalian berjalan dengan baik sesuai apa yang kalian niatkan dan harapkan ya oke brother dan untuk di pagi hari ini yang berbahagia ini yang cerah ini cuy kayak hati aja ingeri cuy kayak hati-hati masih sepi cuy karena jok belakang masih kosong belum ada yang ngisi ya belum dapet tumpangan gitu aja belum dapet tumpangan yang mening-mening cuy asik tes 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 123 tes 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 123 oke brother dan untuk di video kali ini saya mau menyampaikan saja ke kalian semua kenapa saya sering ya lama lah gitu kan cuy uploadnya kadang dua minggu sekali pernah gitu kemarin-kemarin saya sampai satu bulan enggak upload itu gede karena kan HP saya itu RAM nya cuy jadi memorinya itu Hai aduh udah penuh gitu cuy RAM nya itu kan 2GB ya 2GB jadi kapasitas untuk menyimpannya itu nggak ada ruang cuy Hai mau dihapusin ya Aduh sayang banget gitu cuy karena ya tempat beli all shop saya cuy Hai ya bisa aja sih dihapusin semua aplikasi ya of all shop saya tapi sayang gitu cuy jadi itu sih kendalanya kenapa saya sering kali gitu kan lama upload video vlog atau video tutorial ya karena ya saya mau bikin ya tutorial atau vlog gitu kan itu harus ngedit gitu harus menyimpan video kadang saya juga pinjam dulu sama yang kapasitas ruang penyimpanannya itu gede ya kadang pinjam dulu HP gitu kan buat ya buka buat bikin videonya cuy bikin tutorialnya atau vlog ya dan mudah-mudahan ya saya juga ini ini untuk di video kali ini eh saya upload kan ya ya biar kalian juga paham gitu kan eh ngerti lah kondisi Hai saya saat ini gitu kan Nah seiring waktu berjalan eh saya juga ngalamin hal yang lebih patah lagi cuy sekarang tuh sekarang lebih ke handphonenya handphonenya itu Hai pada kagak bisa di Hai nyalain cuy ya itu ya kata teman sih itu softwarenya itu kena Hai dikodadi bernarin softwarenya mending aja di langsung aja beli handphonen yang baru kata teman sih gitu Hai Wow banyak yang menerobos cuy itu hati-hati ya dikasih eh apa jalan buat putar arah menerobos dari jalan trotoar yang ada sedikit celah cuy itu sangat membahayakan cuy oke hei kita langsung saja balik lagi ke pembahasan yang tadi cuy eh Sekarang tuh HP saya itu mati inalilahi cuy inali wari Jum'un kembali ke asalnya asalnya ya mati sekarang hidup hehehe aduh ya Allah kesti itu saling apa saling ber bergilir gitu kan eh si ujiannya itu cobaannya itu Oh ya ambil hate manya aja karena kalau hidup tanpa ujian itu ya tanpa cobaan itu enggak akan rame cuy hai hai masa mau mulus terus ya enggak akan asyik itu Hai oke cuy anjay ngeri Hai macet cuy haduh macet cuy haduh macet cuy 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 sekadar iya di depan biasanya tapi gak tahu tah gitu kan biasanya kalau macet kayak gini tapi oh bukan ini angkot aja yang ngetem dan banyak yang nyebrang coy Aduh ini orang berani banget cuy itu yang di depan itu pakai kenapa tracing sekarang sama polisi selalu standby jaga ya di jalan gitu cuy jaga di jalan terus sambil bawa motor cuy jadi kalau ada yang pakai kenapa tracing pokoknya langsung dikejar aja langsung cuy sampai dapet gitu saya dulu pernah ada video ya yang keciduk yang pakai kenapa tracing Aduh Aduh oh iyo woi 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 anjay 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 Hai saking satunya jadi mant одним jenis buat yang di belakang Hai Ana kan ada yang Mega Cepetan agak tinggi hai 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 Oke cuy kita lanjut lagi ya ke pembahasan yang tadi cuy Oh my god Astagfirullahaladzim istri ngagung meranaknya di jalan ketangganya ayah way waduh Oke cuy jadi begini ya tadi kan saya ngejala ah Astagfirullahaladzim ada ibu-ibu nanggung takutnya ada mobil dari belakang ah udah deh amit-amit cuman jarau saya mau mending mengalah aja di belakang kalau ada yang kayak gitu moce soalnya itu bahaya banget ya kalau diukutinnya langsung tiba-tiba belok aja kondisi di belakang ada mobil bahaya Oke lanjut lagi ke pembahasan tadi cuy jadi eh saya malamnya itu HP mati dan paginya itu pas berangkat kerja aman-aman aja gitu kan motor eh ya bisa jalan aman bisa hidup C bisa nyampe ke tempat kerja gitu cuman pas pulang pulang kerja jadi Hai gimana ya Hai saya kondisi pulang kerja itu jam setengah enam jam setengah enam Hai Nah saya kan lewat jalur Sapan gitu kan Solokanjeru itu di lamuncak orang Sundama walungan Sun sungai lah lamuncak Indonesia nama Hai jadi orangnya eh eh serangan di posisi etat ya cuy sendirian anjir parah banget gitu kan eh yang lebih gini nyata aduh yang nyebrangnya itu eh bukan yang nyebrang sih enggak enggak salah sih yang nyebrang ini nih cuman ya kondisi keadaan ya pengendarannya weh nah agak agak-agak agak 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 cepet cuy Hai Oke kita lanjut lagi lah ke pembahasan yang tadi cuy Aduh serap game orang teteor yoi tefokus Oke cuy lanjut ke pembahasan yang tadi cuy Oke jadi gini jadi posisi di perjalanan itu di tengah perjalanan belum nyampe rumah Hai setengah perjalanan lagi saya kan kalau kondisi Hai apa kondisi sekarang makan kalau bulan puasa kalau bulan puasa itu satu jam setengah sampai ke rumah sampai ke rumah satu jam setengah nah saya baru setengah perjalanan Hai baru setengah jam perjalanan kondisi di jalan sepi karena saya enggak pakai jalur jalan raya ya jadi saya cuman pakai jalan tikus aja gitu kan jalan motong namen seorang Sunda nama cuy jalan motong jalan ya alternatif cuy biar cepat-cepat nyampe eh dan bukannya cepat-cepat nyampe saya dapat ujian lagi cuy kan disitu betul serantai cuy mana lagi kan eh sebelumnya kan tadi saya udah bilang posisi HP saya sekarang itu mati kagak bisa nyala-kagak bisa nyala aduh-aduh-aduh tuh eh orang nggak mau ngekrik ya sok-sok terfokus anjir kayak logak dengan orang hariwang saya emang kalau ada lubang kayak gitu posisi agak ramai-ramai gitu kaki kebawahin biar orang tahu yang di belakang cuy kalau nggak dikasih tahu itu nanti takutnya saat kita kita berhenti pas di saat ada lubang itu orang lain enggak ancang-ancang buat pengareman cuy yang dikhawatirkan itu langsung nubruk dari arah belakang cuy oke kita lanjut lagi cuy dan untuk di perjalanan eh saat itu eh saya sendiri hanya enggak bawa penumpang eh saya diposisikan di pinggir jahat pinggir sawah itu sungai ya jalannya ini mah satu mobil satu motorin lah Hai cuman satu mobil gede lah namun ceknya nama Hai sekipisan pokok nama kurangnya ruas lah hariwang gitu eh karena hariwang nanti nanti ceng ceng Hai sini aja begal orang anjir hasilinnya Oh iya 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 kolom 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 Hai itu beres-beresnya tadi ngobrol kepotong-kepotong way anjay ngeri cuy Oke lah kita lanjut lagi lah meskipun agak terus dibahas sedikit sedikit eh tapi gapapalah yang penting kalian ngerti aja Hai ngerti aja dengan penyampaian saya jadi di tengah perjalanan itu saya mengalami putus rantai di posisi itu saya langsung eh santak Kak saya bingung harus ngapain dikarenakan itu eh si rantainya itu tidak bisa dibenerin dan saya juga mau menghubungin saudara atau temen kagak bisa ya dikarenakan HPnya itu mati cuy mati kagak bisa nyala inalilahi mati nggak bisa nyala harus diganti sama yang baru cuy Hai nah saya langsung saja bergegas ya dikarenakan sudah jam setengah enam eh mau buka puasa gitu kan jam enam dan cari bengkel juga enggak ada gitu kan soalnya di posisi di perkampungan ke di walungan lah mencap orang sudah nama di sisi sungai lah gitu cuy Hai nah ngedorong saya lumayan laga jaraknya itu enggak terlalu jauh-jauh amat gitu kan baru sekitar 20 meteran lah baru 20 meteran dan Alhamdulillah ada yang Hai ada yang bantuin katasiannya itu ah mau di step Oh ya mangga mangga tapi keberatan enggak soalnya ini eh saya mau eh berat ini motornya gitu kan kata sianya itu enggak apa-apa sok-sok-sok-sok aja lumayan meskipun nyampe depan juga Alhamdulillah gitu kan ada yang ya lumayanlah gitu kan setengah perjalanan maju Alhamdulillah dan saya juga ya bersyukur banget gitu kan karena ada yang nolongin terus terus pas di perjalanan dia pas udah di step kosianya itu saya ngedorong lagi Hai nah ada jarak 30 meteran 50 meteran pada Hai ada bengkel Alhamdulillah banget gitu kan tapi sayang banget saya langsung mikir gini gitu mau bayar pakai apa gitu kan soalnya Hai aduh soalnya saya enggak bawa uang sama sekali seribu-ribu acan seribu-dua ribu gitu mau soalnya orang pas pisan gitu kan posisi pas pulang itu ngisi bensin dulu dikarenakan udah udah sekarat Hai dan Hai saya juga langsung ah bergegas aja saya membuat anikan diri aja ke siap bengkel bilang ah mohon maaf sebelumnya saya mau ngeucapin gini dulu kakak saya mau ngebenerin ini rantai tapi uangnya nggak ada uangnya nggak ada gimana kalau besok uangnya paling saya eh nyimpen apa Hai nyimpen KTP atau apa gitu kan buat jaminan gitu kan eh buat si A nya itu percaya cuy Hai dan Alhamdulillah si A nya itu menerima enggak papa sok aja katanya enggak papa dan Alhamdulillah itu kan di selang setengah jam lebih lah Hai eh buat ngebenerin rantai itu jadi cuman disambungin aja nggak diganti rantainya Hai karena itu terlalu pendek udah waktunya diganti ya rantai ini yang saya pakai ini sekarang itu harusnya ya diganti sih soalnya si gearnya itu udah nggak layak dipakai udah dalam banget udah mencos lah gitu cuy eh terus si rantainya juga udah Hai udah jelek gitu kan Hai nah ya kalau ada reject 5 saya juga pengen pengen lah gitu kan diganti fullset sama gearnya gitu sama rantai-rantainya gitu cuy eh Alhamdulillah sih disitu juga saya udah ada yang ngolongin itu pertolongan dari dari Allah gitu cuy karena eh karena jarang banget gitu kan orang-orang orang orang yang seperti itu cuy yang baik ya ya meskipun kita dalam keadaan apa kena musibah ya kesulitan dan kita harus yakin bahwa kemudahan itu selalu berdampingan ya kesulitan sama kemudahan itu berdampingan cuy dan saya juga eh nyampe ke rumah itu jam tujuan lah dan Alhamdulillah sih meskipun saya enggak bawa duit ada yang nawarin minum buat buka kuasa ya meskipun cuman air putih aja tapi bener eh meskipun itu itu air putih kalau kita ya bersyukur ya nikmat gitu kan itu kenyang cuy Hai keah kita lanjut lagi cuy ke pembahasan yang lainnya pembahasan yang lain di jalanan ini nih di jalanan ini cuy di jalanan oke cuy ada yang belok kanan awas hati-hati oke cuy oke oke berada jadi ini untuk di video kali ini jodohnya apa gitu cuy cerhatan gitu ya ada lagi cuy ada lagi saya lupa ya buat nyampeinnya ada lagi pas memang sih beres gitu kan rantai beres beres memang beres di apa di malam hari itu nah besoknya berangkat kerja nih berangkat kerja Hai curhat lagi cuy nah saya jarang-jarang itu kan ke orang lain curhat paling ya curhatnya sama Allah saja cuman saya disini sharing saja pengalaman pribadi eh saya semoga jadi motivik motif non-motivasi anjay seserik ngomong oke anjir kurang dah soalnya sok terbiasa pakai bahasa Sunda gitu cuy eh ya jadi ya agak 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 gimana ya agak susah mau ngomong Indonesia itu meskipun itu sudah tergambar gitu kan kata-kata buat merangkum aja sebuah semua eh apa yang mau disampaikan itu saya udah ada gitu di pikiran saya cuman susah diucapkan ya oke kita lanjut lagi jadi eh saya berangkat kerja nih kemarin gitu kan jadi enggak selang beberapa hari enggak jadi eh dalam satu hari itu ada kejadian lagi kejadian lagi gitu kan sebelumnya mah itu rantai itu pulang kerja nah ini pas berangkat kerja besoknya Alhamdulillah sih di posisi itu saya udah dekat sama tempat kerja saya yang bertempatan di daerah buah batu kerupur dan sebentar lagi juga sekitar 10 menitan juga nyampe gitu kan enggak jauh-jauh amat gitu kan dari posisi perjalanan itu udah kabar kupling coy putus aduh ada-ada aja gitu sih ya tapi ya enggak papa gitu amil hikmahnya aja gitu jadi eh yakin lah kita sama Allah gitu kan eh kita dikasih kesulitan pasti ada jalannya masa pati-pati Allah merecobaan pasti di ayah kamu dahana ayah hikmah nanya karena masing ikhlas nari makan ketentuan di Allah subhanahu wa ta'ala nya gitu aja cuy Hai panjang Aiya 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 Rame gini Cuy banyak yang pengen cepet-cepet karena kalau tidak gini lama gitu siang soalnya cuy oke boleh segitu saja sih curhatan untuk kali ini pokoknya jangan mengeluh di saat dikasih cobaan pokoknya mau oke paling tidak segitu saja curhatan untuk di video kali ini anjay ingeri curhatan pokoknya ambil sisi positifnya juga kalian yang tidak suka jangan kasih dislike hargai gitu kan saya pengeditan juga kan berapa jam semoga saya juga kan bikin video ini mengharapkannya itu kalian itu nyaman dengan vlog saya ataupun tutorial saya kalian paham mengerti gitu jadi jika kalian tidak suka jangan kasih di dislike ayah skip aja cuy ayah 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 pilok kanan oke paling segitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.